Chelsea kembali incar Dembele. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan tak hanya ingin merekrut Raheem Sterling tapi juga ingin mendatangkan Ousmane Dembele dari Barcelona, sekarang ini posisi Dembele sedang tidak jelas. Barcelona berharap bisa mempertahankan winger lincah tersebut. Sebab mereka akhirnya bisa melihat permainannya yang sebenarnya dibawa asuhan Safi, tapi dengan situasinya sekarang ini, Dembele juga diminati oleh banyak tim. Ia dikaitkan dengan PSG, Chelsea, Liverpool, hingga Manchester United. Pelatih Barcelona Safi mengaku sangat senang dengan kinerja Ousmane Dembele pada musim kemarin. Maka dari itu ia berharap manajemen Blaugrana bisa mempertahankannya. Di antara semua klub yang disebut mengincar Ousmane Dembele, Chelsea dikabarkan yang paling serius. Bos anyar Chelsea yakni Todd Bully menjadikan Dembele sebagai prioritas transfer The Blues pada musim panas ini.ada satu kendala kecil yang dihadapi Chelsea dalam perekrutan Dembele. Sang winger kabarnya masih ragu pindah ke Stamford Bridge, kecuali ia diberi jaminan akan terus bermain sebagai pemain inti. Cristiano Ronaldo digosipkan ke Chelsea Chelsea secara mengejutkan diklaim tengah mengintip peluang untuk membajak Cristiano Ronaldo dari Manchester United pada jendela transfer musim panas ini. Pemilik baru The Blues, Todd Bully bahkan diklaim sudah bertemu dengan agen Ronaldo, Jorge Mendes. Meski tak secara spesifik membahas transfer Ronaldo, akan tetapi nama CR7 tetap disebut dalam pertemuan tersebut. Kubu Manchester United sendiri diklaim langsung memberi reaksi tegas. Setan Merah memastikan bahwa mereka tak memiliki rencana untuk menjual Ronaldo, baik Manchester United maupun sang manajer anyar, Eric Ten Hag sama-sama masih ingin agar Ronaldo bertahan di Old Trafford dan menjadi bagian dari tim mereka musim depan. Meski demikian, kabar ketertarikan Chelsea menggaet Ronaldo tetap mendapat beragam reaksi dari fans Manchester United. Manchester United dikabarkan memiliki sikap tegas terhadap masa depan bintangnya, Cristiano Ronaldo. Setan Merah menegaskan CR7 tidak dijual pada musim panas ini. Christian Eriksen jadi rekrutan pertama Manchester United. Manchester United selangkah lebih dekat untuk mendapatkan pemain pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah akan mendapatkan jasa Christian Eriksen. United sejauh ini belum mendatangkan satupun pemain baru. Padahal manajer baru mereka, Eric Ten Hag sudah mengakui bahwa timnya butuh di-upgrade agar mereka bisa bersaing di musim depan, ada beberapa nama yang saat ini santer dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah Christian Eriksen yang saat ini bermain di Brentford, Eriksen saat ini dihadapkan pada dua pilihan sulit. Ia harus memutuskan apakah bertahan di Brentford atau pindah ke Manchester United, kedua tim ini sama-sama menawarkan kesempatan bermain reguler. Sehingga Eriksen galau berat di musim panas ini, setelah melalui proses pembicaraan yang panjang, Eriksen dikabarkan kini lebih tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Eriksen sendiri dilaporkan akan segera mengambil keputusan terkait masa depannya. Ia ingin urusan ini lekas kelar agar ia bisa mempersiapkan diri untuk musim depan. AS Monaco tuntaskan transfer Takumi Minamino Rumor Takumi Minamino meninggalkan Liverpool menjadi kenyataan. Bintang timnas Jepang itu dikonfirmasi akan bergabung dengan AS Monaco di musim panas ini, Minamino sebenarnya belum lama bergabung dengan Liverpool. Sang winger direkrut dari RB Salzburg di tahun 2020 kemarin. Namun sayang semenjak pindah ke Liverpool, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Sehingga musim lalu ia dipinjamkan ke Southampton selama 6 bulan, sang manajer, Filipe Klement membenarkan bahwa pihak Monaco sudah mencapai kata sepakat dengan Liverpool untuk transfer Minamino, Monaco harus membayar 15 juta euro ke Liverpool untuk jasa Minamino. Angka ini berpotensi bertambah 3 juta euro dalam bentuk add-on. Liverpool ingin comot Rodrigo dari Real Madrid Ada gosip baru datang dari Liverpool. Tim asal Merseyside itu dilaporkan ingin membajak Rodrigo dari Real Madrid. Liverpool baru saja kehilangan winger andalan mereka. The Reds ditinggal Sadio Mane yang memutuskan cabut ke Bayern München, Jurgen Klopp tertarik merekrut Rodrigo. Karena ia menilai sang winger punya kemampuan di atas rata-rata, ia menilai Rodrigo bisa jadi winger top di masa depan. Bahkan ia diprediksi bisa lebih tajam daripada Mane, musim lalu Rodrigo memang bermain cukup banyak di tim utama Madrid. Namun ia cukup sering dimainkan sebagai pemain pengganti, itulah mengapa ia ingin bermain lebih reguler sebagai starter. Jika Liverpool bisa menawarkan itu, Rodrigo tidak akan ragu untuk pindah ke Anfield, jadi El Real menginginkan setidaknya 60 juta euro untuk jasanya. Matis Delic buka peluang pindah ke Inggris Ada kabar baik bagi Manchester United dan Chelsea. Bek incaran mereka, Matis Delic dilaporkan tertarik untuk pindah ke Inggris, Delic musim lalu bersinar di squad Juventus. Ia menjadi salah satu pemain terbaik di lini pertahanan sinyonya tua di musim lalu, performa apik Delic ini menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Chelsea dan Manchester United dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut Sangbeck di musim panas ini, Delic memutuskan untuk pergi dari Juventus. Ia ingin mencari klub baru di musim panas ini, situasi ini disebabkan Juventus enggan memenuhi permintaannya. Sangbeck meminta kenaikan gaji yang cukup besar di kontrak barunya, Delic tahu bahwa Chelsea dan Manchester United tertarik menggunakan jasanya. Ia membuka diri untuk pindah ke Inggris, sinyonya tua menginginkan tidak kurang dari 80 juta euro untuk Sangbeck. Sementara kedua klub itu dilaporkan kurang tertarik untuk membayar semahal itu ke Juventus. Malcolom Ebyoway tolak pinangan Manchester United Manchester United dikabarkan sekali lagi harus mengalami kegagalan dalam memburu pemain. Kali ini giliran Malcolom Ebyoway yang diklaim menolak pinangan setan merah, Ebyoway menunjukkan performa cukup impresif bersama Derby County. Hal ini pun mengundang ketertarikan sejumlah klub Premier League, termasuk Manchester United untuk merekrutnya. Manchester United sendiri sangat serius merayu Ebyoway agar mau datang ke Old Trafford, Ebyoway yang baru berusia 18 tahun diklaim sampai menolak pinangan dari sang manajer anyar Manchester United, Eric Ten Hag yang menghubunginya lewat pesan singkat, satu sosok yang bisa meluluhkan hati Ebyoway adalah Direktur Olahraga Crystal Palace, Dougie Friedman. Usaha Friedman merayu Ebyoway memang tak main-main, setelah bertemu dua kali, Friedman kembali menemui sang striker di sebuah gym sebelum mengajaknya untuk melihat-lihat fasilitas yang dimiliki Palace. Angel Di Maria tak masuk squad Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Winger Angel Di Maria punya keraguan bakal masuk squad Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Di Maria tidak lagi muda. Walau begitu, Di Maria punya banyak tawaran dari klub top Eropa. Di Maria ingin bermain di top level, dua tim yang paling serius membidik Di Maria adalah Juventus dan Barcelona. Di Maria sempat menjalani negosiasi dengan Barcelona, tapi belum ada kata sepakat. Saat ini, Di Maria juga tengah bicara dengan Juventus. Belum ada keputusan yang dibuat, baik pada pihak Di Maria maupun Juventus, Di Maria belum menentukan klub baru karena beberapa pertimbangan. Di Maria ingin memastikan masuk dalam proyek utama klub dan bermain pada top level. Sebab, jika salah memilih klub, Di Maria takut tidak dipanggil kepala dunia 2022. Selain PSG dan Juventus, Angel Di Maria juga dikaitkan dengan AS Roma. Tapi, peluang untuk bergabung dengan tim racikan Jose Mourinho diakini sangat kecil. Belakangan, Di Maria diakini cenderung memilih merapat ke Juventus. Masimiliano Allegri, pelatih Juventus, sangat menginginkan Di Maria datang ke Turin. Allegri melihat pemain dengan julukan Elvideo sebagai bagian dari rencananya di Juventus musim depan. Chelsea siapkan penawaran baru pada Manchester City. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan segera melepas penawaran baru pada Manchester City untuk memboyong Raheem Sterling. Ia sudah disebut-sebut ingin angkat kaki dari Manchester City sejak musim lalu. Pasalnya ia mulai kesulitan mendapat jatah main secara reguler, ada beberapa klub lain selain Chelsea yang disebut mengincar servis Raheem Sterling. Sebut saja Barcelona dan Arsenal. Chelsea sudah melepas penawaran pada Man City. Akan tetapi tawaran itu ditolak, namun Chelsea tak menyerah. Mereka akan membuktikan keseriusannya dengan melancarkan penawaran ulang, Chelsea sendiri akan merombak lini serangnya pada musim panas ini. Mereka sudah memulangkan Romelu Lukaku ke Inter Milan dengan status pinjaman. Terima kasih telah menonton!